Persebaya Surabaya berlatih perdana di lapangan Thor, Surabaya, Sabtu pagi. Paul Munster pelatih Persebaya Surabaya mengatakan jika telah melihat bagaimana perkembangan para pemain sejak 2 hari lalu melalui tes fisik dan hasil VO2max. Diikuti 20-an pemain baik, pemain baru asing, dan beberapa pemain trial, Munster mengatakan latihan perdana ini difokuskan untuk latihan fisik, hal ini dikarenakan para pemain masih belum komplit untuk menyambut pertandingan aniversari game yang rencananya akan digelar 29 Juni 2024 mendatang yang rencananya akan melawan Persibo Bojonegoro. Menurutnya belum banyak materi yang diberikan oleh Munster, Baik secara teknis maupun penguasaan bola Munster akan memberikan hal itu secara bertahap karena di hari pertama latihan ini, ada 5 pemain trial yang masih akan dilihat kualitasnya apakah layak masuk dalam squad Persebaya di musim ini. Pemain trial itu dari EPA U20 dan 2 pemain luar di antaranya terlihat mantan pemain Dewa United Theofilo dan mantan pemain PSIS Semarang Rizky Dwi Pangestu. Munster tak mau terlalu gegabah dalam perekrutan pemain, selangkah demi selangkan ia akan menambah para pemain yang dibutuhkan untuk persiapan musim dan pramusim yang akan digelar akhir bulan mendatang. Ia masih melihat bagaimana kondisi para pemain karena sebagian pemain lama ini sudah 2 bulan libur latihan sejak kompetisi musim lalu selesai, ia berharap dalam beberapa hari ke depan para pemain perlahan ada kemajuan untuk mengembalikan performa. Bahkan 2 pemain asing Persebaya Surabaya Flavio Silva dan Gilson Costa juga sudah bergabung latihan bersama tim, terlihat 2 pemain asing ini sudah mulai menyatu dengan pemain lama dan pemain lainnya. Sampai jumpa di hari ini juga sudah berada di hari ini. Bahkan kita masih menunggu, terlihat ini lebih fokus dan lebih tecnic, dengan pelang-pengal. Pasal-pengalak-pengalak-pengalak-pengalak-pengalak. Tidak ada yang menunggu, tapi juga beberapa pemain yang menunggu. Jadi kalau kita harus menunggu, kita akan menunggu ini. Jadi setiap hari ini akan menunggu.